Ya, Anda masih bersama kami di Nyatima, Veronika, anak perempuan yang tewas karena terbakar oleh teman bermainnya, dimakamkan sening siang kemarin. Meninggalkan duka, kepergian Veronika juga masih tinggalkan hutang biaya pengobatannya selama dua pekan. Membuat peti sendiri untuk kemudian digunakan untuk mengebumikan sang putri kesayangan. Sederhana dalam Harudan Syahdu, menjadi suasana yang selimuti prosesi pemakaman mendiang Veronika Borusilalahi. Veronika adalah anak perempuan yang akhirnya tewas karena terbakar oleh teman bermainnya sendiri. Senin pagi, keluarga kebumikan Veronika di area pemakaman desa mereka, Bandar Kalipah, serdang medagai. Veronika kini sudah beristirahat dengan tenang. Meninggalkan duka bagi keluarga, juga sejumlah kewajiban yang belum terbayarkan. Gendalanya, Pak, hanya ada malik. Itulah, Pak, yang saya pikirkan yang paling berat. Di area malik itu ada apa itu, Pak? Ada meninggalkan hutang saya, Pak, kira-kira 11 juta. 11 juta, Pak, ya? Iya, Pak. Menurut Bapak, sanggup nggak itu untuk membayarnya, Pak? Kalau memang saya kira, menurut pekerjaan saya, memang saya tak sanggup membayarnya. Sebelum mengembuskan nafas terakhir, Veronika memang sempat jalani perawatan intensif selama hampir dua pekan di sejumlah rumah sakit. Tak bisa gunakan BPJS, hutang biaya perawatan sebesar 11 juta rupiah pun masih tertinggal. Veronika, putri dari Benteria Borusi Manjuntag dan Sahat Silalahi terbakar saat sedang bermain korek api bersama dua temannya. Luka bakar yang mencapai 75 persen berujung kematian. Veronika melatih silalahi mengembuskan nafas terakhir pada hari Minggu pagi di Rumah Sakit Umum daerah Kumpulan Pane, Tembing Tinggi. Menerima sebagai musibah, keluarga tak proses kejadian ini kerana hukum. Irwan Syaputra Nasution, melaporkan untuk NEN.